Sada ya na, tinggalin, mau dadah seteran nih. Bukan mau tidur, bukan mau ke pasar, tapi mau olahraga yuk bareng ibu-ibu. Olahraga kali ini beda, ma mau main sepak bola. Ma mau jadi Ronaldo Persi Cewek alias Ronaldo Ati. Ibu-ibu, udah siap? Sekarang atur posisi ya. Lihat Dayana, lihat kameramen. Dahlah patunya, munduran dikit. Maghrib, maghrib, maghrib. Maghrib, kan? Ini tau, dateng. Dayana, si Mak mau main bola. Kenapa? Ini gak iya penantang Mak? Sampai latihan, Kak Diwai. Teknang, nonton itu. Suka biasaan, teman-teman. Teknang, ayo nukulis, lele. Sari enak, ma jadi lulus, ui. Tapi yuknya seru pisat, ma jadi semangat. Lelarian kan itu kan yuk, persara sih nih yuk. Rumah has, Dayana. Mau udah cocok jadi pemain bola tingkat dunia belum yuk. Menang kalah manomor sekian ya, no. Penting seru-seruan. Dan bikin makin kompak. Tapi ulah curangnya mainnya. Dua,な, kembali. Dua, na, tuan-teman. Cuka, buka, buka. Buka, buka, buka. Kuka, buka, buka, buka. Aku bangun, aku bangun. Aku bangun. Aku bangun. Aku bangun. Aku bangun. Aduh, Nami Nage main bola ya, pasti Ayawenu jatuh atau kepleset. Tapi tenang-naon, emak tetap semangat supaya bisa golin bola ke gawang lawan. Itu, emak! Kurang, atuh. Itu, bola emak. Nabrak nahan itu. Ambil, atuh. Tuh, lusada ya nak, kameramen. Gara-gara kekencangan lempar, bolanya sampai melambung tinggi. Emak mau cari hulaah, jangan sampai hilang. Aduh, emak, aduh, pemaha ya, pemaha, aduh, ampura. Uling, emak. Ya kalah me, akang. Ya, aluh, akang. Muksak, kia. Gumaan, emin. Ayo, akang. Gila-gila, sih, ya, sih. Boleh, lelu, bolanya kena gerobak oncom sampai berantakan kia. Aduh, kumaha, tuh kameramen. Ma mesti bantuin bikin oncom nubaruh kalau begini, emak, tuh. Hayulah, sede na, ikut, emak. Sada enak, emak udah di tempat pembuatan oncom nih, jenis oncom ayah 2, hitam dan merah. Nuh diproduksi di deal oncom merah atau lebih dikenal oncom bandung. Warnanya lebih khas, aromanya wangi dan teksturnya lebih keras. Bahan pembuatnya nyaita kacang sudah direndam di tempat terpisah selama 8-9 jam. Kacang lalu dicuci dengan air bersih, kemudian ditiriskan. Ia tahapan membuat oncom selanjutnya yaitu mencampur bahan. Terus yuk tidak tahu. Mampas, tahu. Ih, apa itu pak? Sampu… Selanjutnya masuk ke pengukusan, bisa memakan waktu sampai 3 jam, tapi kalau sedikit cukup. Setengah jam saja. Selesai dikukus, oncom kemudian dicetak kos. Nih kameramen, sekarang kita mau buat oncom. Oncom dipadatkan, diratakan, lalu ditaruh di atas anyaman bambu. Di dia dalam sekali pembuatan bisa sampai 2 kuintal. Menghasilkan 20 papan dengan 1 papan ayah 24 oncom. Kenapa pembuatan cetak oncom itu harus panas-panas? Kameramen tahu tidak? Biar gampang kali, danya keras? Bukan, karena kalau cetak oncom itu harus panas-panas. Supaya nanti si jamur itu cepat keluar dan bagus. Kalau nyetaknya dingin-dingin, si jamurnya itu nggak keluar. Kalau sudah, oncom diberi taburan tepung singkong dan dipermentasi dayi beberapa hari. Panjang ya, Sadaena. Tapi etage masih belum bisa dimakannya. Harus diolah dayi. Nah, Sadaena, kameramen. Emak punya olahan khas nih. Ini pakai oncom. Penasaran tuh? Ayo, emak kasih tahu. Sadaena. Ini kameramen. Aduh, oncom emak manegarelis. Nah, Sadaena, kameramen. Tebak coba. Emak mau buat apa dari oncom ini? Masak oncom emak. Ya, bukan. Kumis, kumis oncom? Bukan juga. Mau masak bangkerok. Bangkerok? Bangkerok. 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 Bangkerok iya, berbahan dasar beras ketan. Nudi masak sampai aron dengan berbagai jenis isian. Bumbu-bumbu nak udah emak siapin. Ayah gula merah, bawang daun, cabai, bawang merah, dan putih, kelapa, kaldu bubuk, garam, dan pastinya ayah oncom. Ma mau bikin bumbu helanya? Ti bawang dan cabai nu diulek. Sineng ma biar marut kelapa wehnya. Selanjutnya oncom dihancurkan. Masih cukup pake ulekan wehnya. Kalo sudah tinggal tumis bumbunya dan campurin bumbu nu tadi. Aromanya sadayana, wuh, wangipisan. Aduk terus sampe merata dan tambahkan irisan bawang daun. Bumbu penyedap sesuai selera ya. Sadayana nih buat bangkerok itu bahan utamanya selain oncom itu ya ini nasi ketan kameramen. Ketan. Ketan. Nih ini nasi ketan nya udah mateng. Mak sekarang mau buat bangkerok mak. Sadayana cetak ketan dan diratakan. Tunggu sampe mateng. Oh iya apinya nu kecil wehnya supaya tertutung. Mak bikin 2 bangkerok. Pertama diberi taburan kelapa parut. Lalu masukin oncomnya dan diratakan. Nah yang kedua untuk menutup bagian atasnya. Tunggu sampe mateng atau berwarna kecoklatan. Kira-kira sekitar beberapa menit aja ya. Nah seles habis. Aduhhh neng. Sadayana ini dia. Si Jale. Jale. Lagunya enak. Apa namanya neng. Biankerok. Bangkerok. Salah. Bangkerok kame-ame. Bangkerok. Bangkerok. Bangkeroknya emak udah jadi. Nah sadayana. Ini itu. Mau emak potong sebelum di makannya. Mak mau potongnya bagi empat aja, supaya gudek. Kayak apa itu, Mak? Nah, gini. Kayak pizza. Bang Kerok siap disantap. Lebih raus dinikmati selagi hangat, biar enggak keras. Sada ya, nak. Ini dia. Bang Keroknya udah mateng nih, Kameramin. Neng, Kameramin. Hah? Jangan diirahat, cengek nih dia. Yang nunggu nya, yang nunggu nya. Nunggu, subur, Kameramin. Lah, ini udah Bang Kerok. Enak banget. Kameramin. Bener, enggak boleh nih. Ternyata Kameramin rasanya itu gurih. Gurih, pedas. Sama-sama ketan ini. Mak mau tamahin sama gula. Ini tuh gula merah yang udah dicairin. Hmm. Hmm. Ini menih amu cuy kia. Hmm. Ternyata Kameramin. Enaknya, Mak? Ditama sama gula yang udah dicairin itu. Gurih, manis, pedas. Aduh. Rame nya. Gak. Gak. Honcom iyo. Loba manfaatnya Sada Yana. Baik untuk kesehatan pencernaan, mencegah kembung, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Wih, mantap surantap kan. Sada Yana. Raspisen!